Intro Selamat malam di penghujung tahun 2020 secara mengejutkan pemerintah mengambil keputusan melarang Ormas Front Pembela Islam FPI namun alih-alih membubarkan diri FPI berniat mengganti namanya Ada yang menyambut dengan gembira pelarangan ini tapi ada juga yang masih mempermasalahkannya Inilah Rossi setelah FPI dilarang Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara deyura telah buka melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya maka pemerintah harus mengambil sikap tegas dan penegak hukum harus juga mengambil sikap tegas Gimanapun dengan cara aturan hukum yang ada Ini adalah program Rossi Perdana di tahun 2021 Untuk itu saya ingin mengucapkan pada Anda semua penonton Rossi Selamat tahun baru Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat menyambut tahun 2021 Melalui surat keputusan bersama pemerintah menetapkan Ormas Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang Salah satu yang menjadi alasan pemerintah melarang FPI karena FPI kerap melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum Sudah bersama saya malam hari ini saya akan memanggil yang pertama Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edi Iyarie Selamat malam Prof Selamat malam Mbak Rosi Ada Asfi Nawati ketua YLBHI Selamat malam Asfi Selamat malam Mbak Rosi Dan ada Bung Maman Imanulhaq yang adalah Dewan Syuruh DPP Partai Kebangkitan Bangsa Selamat malam Mbak Rosi Salam sehat semua ya Salam untuk kita semua Selamat tahun baru juga Prof Asfi dan juga Bung Maman Selamat tahun baru Mbak Rosi Asfi Kang Maman Selamat tahun baru semuanya Kita masih menunggu karena saya punya empat narasumber yang akan berbicara soal setelah FVI dilarang Yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bung Fadulizon Ia memberikan kabar bahwa ia setengah dalam perjalanan dan akan bergabung kemudian Kita mulai saja dulu Saya ke Kang Maman Ketika pemerintah mengumumkan pelarangan kegiatan FVI dan lain sebagainya dan seterusnya yang sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Eddie juga Orang kemudian bagi yang mendukung itu mengatakan sebagai kado terbaik, kado terindah di penghujung tahun Bagaimana Anda melihat ekspresi ini? Ya tentu kita memahami sikap pemerintah dan mendukung agar pelarangan kegiatan FVI ini menjadikan sebuah isyarat bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan juga menguatkan kembali identitas keagaman kita sebagai kelompok beragama yang moderat, ramah, dialog, dan juga toleransi Itu yang pertama, yang kedua kita diingatkan oleh Tapi Kak Bu Maman sebelumnya yang kedua Anda tidak melihat reaksi ini berlebihan sebagai kado terbaik, kado terindah Itu Anda pandang sebagai ekspresi yang wajar betul dan memang sudah dinantikan? Ya saya rasa itu menjadi sesuatu yang wajar ya Karena tiap datang Natal selalu aja kita noise, gaduh soal haramnya Natal, lalu ada penjagaan gereja dan sebagainya Seolah-olah kita dalam keadaan yang sangat-sangat mencekam Tetapi ketika ini dilarang, maka kita melihat bahwa sungguhnya Kita melihat negara kita memang dari dulu ada negara yang sangat saling menghargai keragaman, menghormati perbedaan Dan itu disimbolkan oleh sikap pemerintah itu Walaupun saya ingin mengatakan bahwa tetap harus adil kepada XFVI Tidak boleh ada orang yang ketika dia dilarang tiba-tiba ada perampasan aset Ada juga bullying, ada juga menjelekan Maka PKB punya sikap jelas bahwa kita mendukung sikap dari pemerintah Tetapi juga kita mengajak kepada XFVI untuk kembali belajar bersama bagaimana strategi amar-ma'ruf itu Harus betul-betul dengan cara yang ma'ruf dan nahi mungkar itu dengan cara yang betul-betul sesuai dengan koridor hukum Tidak melakukan kekerasan, agitasi, termasuk juga melakukan diskriminasi kepada minoritas Sampai disitu dulu Bung Laman, ke Asfi Anda kalangan aktivis banyak mengkritik yang menjadi keputusan pemerintah ini Di mana yang menurut Anda paling berbahaya dari sisi demokrasi? Pelarangan, kegiatan, front pembela Islam Yaitu tidak menggunakan proses pengadilan Karena itu maka semua hal nanti bisa dibuat saja oleh pemerintah Maksud saya bukan hanya untuk kasus ini Tapi ini menjadi presiden untuk kasus-kasus sesudahnya Nah kalau ukuran pengadilan itu tidak ada Kan kita lihat begini Orang yang melakukan kejahatan saja Dia tidak bisa dihukum tanpa proses pengadilan Apalagi ormas Dalam semua aturan hukum internasional Membubarkan organisasi itu Tidak serta-merta dilihat dari anggota-anggotanya melakukan sidak pidana Nah itu ada derajat yang lebih tinggi lagi Karena artinya kita mau mendalilkan seluruh anggotanya itu Memang organisasi ini dibuat untuk melakukan kejahatan Tapi begini Kalangan juga melihat apa yang diadvokasi oleh teman-teman aktivis YLBHI misalnya FPI, YLBHI ini banyak membela Tentang intimidasi, ketidakadilan Tetapi justru membela kelompok seperti Front Pembela Islam Yang juga melakukan hal yang sama Terhadap apa yang selama ini dibela oleh YLBHI Ya jadi kita harus bersikap adil ya Jadi kan konstitusi kita itu tidak hanya mengatur dengan hukum Tapi juga dengan keadilan Kami pernah misalnya ada seorang anggota FPI menyatakan YLBHI bubar Tapi saya menghargai itu sebagai sebuah kebebasan berbicara Ya betul Dan justru kehidupan bersama di dalam negara ini Akan bisa betul kalau kita mengikuti proses hukum Lewat proses pengadilan Jadi ada ukuran-ukuran yang akurat Tidak bisa ketika ada satu kelompok yang sedang berkuasa Begitu ya Sebuah konsepnya Kemudian seluruh tindakan di negara itu Dijalankan dengan referensi itu Kan kalau kita menggunakan hal seperti ini Itu besok-besok bisa kebalik Jadi Anda ingin mengatakan ini bukan tentang FPI Tapi ini tentang kebebasan berserikat Dan adanya penegakan hukum tanpa keadilan Dalam hal ini pengadilan Betul sekali Di atas itu adalah pada akhirnya demokrasi kita yang sedang merancang Prof. Edy bagaimana Anda menjelaskan Seruan-seruan dari kelompok masyarakat sipil Bahwa pemerintah baru saja Seperti tadi yang dijelaskan oleh Asfi Bahwa ini tanpa melalui pengadilan Sehingga semangatnya sangat bertentangan dengan demokrasi Ya begini Mbak Rosi Asfi dan Kang Maman Bahwa melarang kegiatan suatu organisasi Atau melarang kegiatan suatu perkumpulan Itu tidak selamanya harus dengan keputusan pengadilan Mengapa demikian? Karena mengapa SKB ini keluarnya Dengan judul pelarangan kegiatan Dan penggunaan simbol serta atribut Front Pembela Islam Dan bukan pembubaran Karena pemerintah berpendapat Ketika SKT Surat Keterangan Terdaftar itu Tidak dikeluarkan Tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri Maka secara de jure Organisasi masyarakat itu Sudah bubar dengan sendirinya Dan itu jelas terlihat di dalam Diktum kedua Meskipun secara de jure dia sudah bubar Namun pada kenyataannya Seringkali melakukan kegiatan Yang mengganggu keamanan dan ketertiban Sehingga Sampai disitu dulu Prof Dia dilarang Jadi karena sebenarnya secara de jure dia sudah tidak terdaftar Dia sudah tidak ada sebagai organisasi masyarakat Tetapi kegiatan yang dilarang Jadi makanya terminologinya adalah bukan pembubaran Tapi pelarangan kegiatan Atribut dan sebagainya Saya harus menyapa dulu Wakil Ketua Umum Partai Grindra Fadli Zon Yang sudah juga bersama kita Selamat malam Bung Fadli Selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Selamat tahun baru Bung Fadli Sama-sama Saya langsung karena tadi tiga-tiganya sudah saya tanyakan Saya mau bertanya dulu sekali giliran Anda Anda sering sekali mengatakan bahwa Anda tidak setuju dengan pelarangan aktivitas FPI ini Ini pendapat Gerindra atau pendapat Anda? Ya pendapat saya yang pertama ya Kalau pendapat Gerindra nanti saya kaitkan dengan Perpu Yang ketika itu tahun 2017 Kami termasuk yang menolak Perpu ketika itu Karena tanpa melalui satu proses pengadilan Nah kalau kita lihat Apa yang disebut sebagai SKB Dan kemudian ada lagi maklumat dan lain-lain Ini kan tidak ada nomenklaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Dan saya melihat bahwa peristiwa ini Tidak berdiri di atas sebuah ruang hampa Tapi ada yang melatar belakanginya Yang melatar belakanginya adalah menurut saya Satu peristiwa pelanggaran hak azazi manusia Dugaan terhadap pelanggaran ham berat Extra judicial killing yang terjadi terhadap enam anggota Waktu itu semua pejabat pemerintah juga mengatakan Itu adalah Laskar FPI Dan selama ini Kalau kita lihat dari Apa yang menjadi dalih Dari pemerintah Itu jelas sekali Dalihnya kadaluarsa Misalnya tentang SKB itu Kan 2019 sudah jelas Bulan Juni Dan waktu itu juga ada menteri yang mengatakan Tidak perlu memang kok SKT Surat Keterangan Terdaftar ya Bagi Ormas Artinya sebagai Ormas itu tidak perlu Dan sampai sekarang itu tidak ada yang mengikat itu Artinya kalau dia tidak terdaftar SKT Tidak mendapat layanan pemerintah Atau tidak dapat bantuan lah intinya itu gitu ya Artinya Anda ingin mengatakan Tanpa terdaftar sebagai Ormas pun Seharusnya itu tidak jadi masalah Sehingga Anda merasa heran kok Sampai harus ada dilarang kegiatannya kan Dengan pertimbangan duyur mereka tidak terdaftar Dan menurut saya memang seharusnya Melalui satu proses pengadilan Walaupun ya Ada satu norma yang mengatakan Tidak melalui itu Tapi setidaknya Kalau kita lihat Perpu itu saja Tahap-tahap pemberian sanksi itu kan Menurut Perpu Ormas Yang kemudian menjadi undang-undang itu kan Ada peringatan tertulis Ada penghentian kegiatan Ada pencabutan SKT Atau status badan hukum Ada pembubaran dan lain-lain Ini semuanya dilangkahi Dan menurut saya ini semuanya untuk menutupi Ada enam orang yang waktu itu meninggal Yang diduga melakukan satu Peristiwa pelanggaran hamrat Violation Grus violation Kita masih akan fokus pada setelah Kegiatan FPI dilarang Kami kembali sesaat lagi Terima kasih 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 Terima kasih